Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad wa alimuhammad Kita akan melanjutkan Pembahasan Mata kuliah Filologi Dan Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya Yaitu Tentang tujuan Penyalinan teks Penyalinan teks adalah sebuah keniscayaan peradaban Dan memiliki alasan-alasan rasional Sebagai berikut Jadi Di setiap peradaban yang kita temukan sepanjang sejarah Kita akan menemukan bahwa Pada peradaban-peradaban tersebut Terjadi yang namanya Pekerjaan-pekerjaan penyalinan Atas teks-teks yang ada sebelumnya Dan alasan rasionalnya adalah sebagai berikut Kenapa sampai terjadi yang namanya penyalinan Yang pertama Karena memang ingin memiliki naskah Jadi karena ingin memiliki naskah Maka orang-orang kemudian Melakukan penyalinan Kalau zaman sekarang ini Penyalinan seperti ini kan mirip dengan meng-copy Ya Baik dalam bentuk hard copy Ataupun soft copy Kemudian alasan yang kedua adalah Karena Naskah aslinya sudah rusak Kalau kita berbicara mengenai Naskah zaman dulu atau manuskrip Bahan atau media tulisan di zaman dulu itu Tentu saja masih menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana Dan akibatnya ketahanan media tersebut juga Masih cukup lemah Hingga mudah rusak Maka disinilah penyalinan itu menjadi sebuah kenecayaan Karena naskah aslinya sudah rusak Maka orang kemudian mencoba untuk bisa tetap mengabadikan Teks dari naskah tersebut Kemudian orang melakukan penyalinan Dan kemudian yang ketiga Adalah Alasan kenapa Orang melakukan penyalinan teks Naskah asli Dihawatirkan rusak Maksudnya apa? Naskah yang asli Bisa saja masih utuh Akan tetapi Belajar dari pengalaman bahwa Naskah bisa rusak kapan saja Maka orang-orang lalu membuatkan salinan atas Naskah tersebut Dan kita lihat cuplikan film Ashabul Kahfi berikut ini Selamat menikmati 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 Dalam tekstologi yaitu kritik teks, edisi teks, transliterasi, dan penerjemahan Nah kita sekarang masuk ke kritik teks Kata kritik itu secara etimologis berasal dari bahasa yang kritis Yang artinya adalah seorang hakim Dengan demikian maka kata kritik itu berarti sikap menghakimi dalam menghadapi sesuatu Dan kata ini juga bisa berarti menempatkan sesuatu sewajarnya atau memberikan evaluasi atas sesuatu Ini juga adalah makna dari makna kritik secara etimologis Ataupun secara terminologis, kritik teks bermakna upaya untuk mendapatkan bentuk teks yang paling mendekati aslinya Nah ini sangat penting sekali ini ya Bahwa secara terminologis menurut, terminologis artinya peristilahannya, definisi dari kritik teks Dalam konteks filologi itu bermakna upaya mendapatkan bentuk teks yang paling mendekati aslinya Jadi kalau kita kembali kepada apa yang pernah kita bahas sebelumnya Kita mengetahui bahwa ketika kita menemukan naskah kuno manuskrip Biasanya yang kita temukan itu adalah naskah salinan Ketika itu ketika seseorang menyalin satu naskah di zaman dulu gitu kan ya Sangat mungkin muncul berbagai kesalahan Baik itu kesalahan itu bersifat mekanis Atau ketidaksengajaan Apa itu misalnya kalau zaman sekarang misalnya ketumbahan kopi Atau misalnya karena mengantuk Ketika menyalin itu ada saja kesalahan Sangat mungkin terjadi Dan bahkan itu dianggap sebagai sebuah kenisayaan Satu hal yang pasti terjadi ketika seseorang menyalin teks Atau bisa juga kesalahannya bersifat non-mekanis Atau kesalahan yang dibuat secara sengaja Misalnya ketika menyalin akan tetapi si penyalin itu memiliki Walau ini sangat jarang ya Tapi beberapa kali-kali terjadi gitu Ketika seseorang itu ketika menyalin Dia merasa tidak setuju dengan apa yang tertulis di dalam naskah yang sedang ia salin Misalnya yang naskah yang ia salin itu mengatakan Langit berwarna ungu Nah waktu mau disalin Masa ada langit berwarna Masa salangit itu berwarna ungu Kemudian dia mengubahnya Dan mengubahnya menjadi menurut apa yang dia pahami Misalnya langit berwarna biru Nah ini adalah sebuah kesalahan Tapi kesalahan yang dibuat secara sengaja oleh si penyalin Ketika penyalinan itu kemudian terjadi berulang-ulang Jadi satu generasi kemudian disalin Menjadi misalnya dari naskah A yang awalnya A kemudian disalin Menjadi akhirnya naskah B Naskah B disalin lagi Menjadi naskah C Naskah C kemudian disalin lagi Menjadi naskah D dan seterusnya Itulah yang terjadi ya Dalam ketika kita berbicara terkait dengan Naskah-naskah kuno Jadi naskah-naskah itu merupakan rentetan penyalinan Nah yang kita temukan itu kadang-kadang naskah itu bisa Itu merupakan penyalinan yang keberapa misalnya Penyalinan yang ke-10, yang ke-11 Dan tentu saja dikarenakan terjadi penyalinan yang berulang-ulang Dan itu berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya Sangat mungkin yang namanya penyalinan itu Ada kesalahan-kesalahan yang muncul Baik secara disengaja ataupun secara tidak disengaja Nah karena itulah maka langkah pertama Yang dilakukan oleh seorang yang sedang melakukan penulian biologis Adalah kritik teks Yaitu Gimana caranya supaya Yang diantar berbagai naskah yang ditemukan itu Itu kita Yang harus kita lakukan adalah Naskah yang paling mendekati aslinya Dan ini yang disebut dengan kritik teks Kita lanjutkan bahwa kritik teks itu Di dalam filologi Itu terbagi secara umum Kritik teks terbagi menjadi dua Ada kritik teks atas naskah tunggal Dan ada kritik teks atas naskah jamak Kritik teks naskah tunggal Itu menggunakan dua metode Yaitu metode standar dan metode diplomatik Sedangkan metode Kritik teks naskah jamak ada empat Yaitu intuitif, objektif, gabungan, dan metode landasan Sekian untuk sesi sekarang Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh